Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friends apa kabar semua Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Seperti biasa Mister tidak lelah-lelah untuk mengingatkan kepada kalian Untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara 5M Yaitu yang pertama memakai masker Yang kedua mencuci tangan Yang ketiga menjaga jarak Yang keempat menjauhi keramaian Dan yang kelima membatasi mobilisasi dan juga interaksi Nah friends Sebelumnya Mister mau tanya kepada kalian Apakah kalian mengenal para tokoh ini? Ya betul Para tokoh itu adalah Presiden Republik Indonesia Dari yang pertama sampai yang terakhir Presiden memiliki tugas memimpin suatu negara Nah hari ini kita akan belajar Tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Sebelum kita mulai materinya Yuk kita simak video berikut ini Kisah Usman bin Afan Sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan Usman bin Afan Usman bin Afan berasal dari klan Umayyah Yang terkenal kaya dan terkemuka Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah Usman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana Selain itu Beliau juga sangat dermawan Dan ringan tangan dalam membantu sesama Contoh kedermawanan Usman adalah Ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan Untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang Seperti halnya pada saat perang tabuk Ia menyerahkan seribu dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta Dan 60 ekor kuda Setelah perang tabuk usai Para pasukan mengembalikan sumbangan dari Usman Namun Usman dengan kemuliaan hatinya Tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya Usman bin Afan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau Yang suka meringankan beban sesama muslim Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur Usman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya Malam adalah waktu mereka beristirahat Kata Usman tentang pelayan-pelayannya Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Usman bin Afan ya teman-teman Amin Friends, dari video tersebut apa saja ya yang bisa kalian simpulkan tentang sikap untuk menjadi seorang pemimpin Dan apa ya itu pemimpin? Yuk kita lihat penjelasan mister berikut Nah Friends, hari ini kita akan membahas tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Apa saja ya sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yuk kita lihat penjelasannya Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dalam suatu bidang Jadi kita bisa bilang pemimpin ini adalah ketua atau atasan dari suatu bidang Jadi tugasnya itu adalah untuk mengemban tugas dan juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dalam suatu bidang Nah kalau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama Contoh pemimpin dalam kehidupan sehari-hari Jadi ada beberapa contoh pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari kita ya Friends Yang pertama adalah kepala sekolah Kepala sekolah itu adalah orang yang memimpin sekolah Lalu yang kedua ada bupati Bupati ini adalah orang yang memimpin sebuah kabupaten Yang ketiga ada wali kota Nah kalau wali kota ini adalah memimpin yang memimpin kota Misalkan contoh kota Tangerang Selatan itu dipimpin oleh wali kota Lalu yang keempat itu ada kepala desa Kepala desa ini adalah orang yang memimpin di suatu desa Biasanya ada di pedesaan ya Friends Lalu yang kelima itu ada kepala keluarga yang memimpin keluarga Seperti ayah kalian Ayah kalian itu adalah seorang kepala keluarga Selanjutnya ada RT RT ini adalah rukun tetangga Itu memimpin suatu wilayah Misalkan RT1, RW2 Jadi RT ini hanya memimpin suatu wilayah Dan juga ada RW RW itu adalah rukun warga Sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin Kira-kira apa aja ya sikap ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin Sikap apa saja yang harus kita miliki Yang pertama adalah Memiliki sikap berani Pantang menyerah cinta sesama Dan lingkungan Jujur, peduli, tanggung jawab Dan juga harus rendah hati Ini adalah sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yang pertama Yang kedua adalah Seorang pemimpin harus memiliki kreativitas atau bakat tertentu Yang dapat memimpin masyarakat dengan jalan yang benar Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang pemimpin Kalian harus memiliki kreativitas yang banyak Ya Friends Sama seperti misalkan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Itu memiliki segudang kreativitas Sehingga dia buktikan melalui Membangun taman Lalu membangun masjid Itu adalah rancangan dari beliau Yang ketiga Seorang pemimpin harus mau berkorban untuk orang lain Walaupun Dia seorang pemimpin Tapi dia tidak harus Atau tidak boleh Memikirkan dirinya sendiri Jadi harus memikirkan dan mau berkorban Untuk orang lain Yang keempat Seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya Jadi Dia seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh Bagi masyarakatnya Di hal yang positif Bukan di hal yang negatif Nah Friends Apakah sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin Ada dalam diri kalian? Kalau iya Maka kalian berhak untuk menjadi seorang pemimpin Siapa tahu disini nantinya Akan ada yang menjadi pemimpin Negara Republik Indonesia Amin Oke Mr. Akhiri untuk materi minggu ini Ya Friends Sampai jumpa di materi berikutnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax